Intro Yo what up we're back USC and Claude still on X Games Sekarang saatnya kita masukin run final dari BMX Street LA 2013 Dan run ini akan menjadi bukti siapa yang berhak membawa pulang gold medal Yang pasti jagoan saya bukan jagoannya Claudie Langsung saja kita cari kepastiannya Let's check it out Intro Intro Yes, langsung inilah dia venue tempat diadakannya BMX Street LA 2013 Oh, Simon Barako langsung jatuh lagi Mungkin bukan hari yang baik buat dia untuk melakukan sebuah pertandingan X Games ya Kalau udah terjatuh udah susah dia Karena dia harus mendapatkan poin yang gede Betul sekali Dan kalau kita jatuh itu mengurangi poin yang cukup besar Ya, betul Sudah setengah hati terlihat Ya Nice Dan juga mengulangi trik yang sama Memang dia hanya menyelesaikan run saja Tidak mengharapkan medali But still not bad But still not bad Simon Barako, man One of the best pros in the world Ya Tapi tidak Sejago-jagoan saya sih Jauh-jauh dari menado Chad Curly Oh, nice Berapa skornya cuma 23 saja Sehingga Dia tidak bergeser dari posisinya Walaupun demikian dia posisi keempat loh Karena ada dua riders yang lain yang belum Maksimal juga penampilan Lihat dong, Chad Curly Dia agak gelap karena sering dicing di Bunaken ya Bisa jadi So far paling tinggi First place 87 skornya Lihat 87 Sekali lagi 87 Chet 87 Anything can happen loh Ini X Games loh Masih ada Garrett Reynolds Masih ada Time Morrow Smith Mana ngejar dia Eh, Garrett Smith cuma beda 7 poin loh Jeremiah Smith Jeremiah Smith Jeremiah Smith Jeremiah Smith cuma beda 7 poin loh Jauh ya Jauh 7 poin itu susah bro Nice Eh, tuh Vicky aja Keren sekali Dan waktunya habis Dan dia harus kalau mau menang Bukan 7 poin Yang dikejar 8 poin Oh, that's right Tuh, waktunya habis Dan runnya bagus banget Chad Curly Saya yakin kalau lihat sekilas aja tadi run Wah, selesai ini Kayaknya 400 ya ada ya Iya nggak 400 poin Mentang-mentang jago One dibagus-bagusin banget ya Tapi memang Run Chad Curly seperti biasa It was a good run Wuh, keren Dan dia pun bisa mengalahkan loh Sejuara bertahan Garrett Reynolds disini Oh, juara bertahannya Garrett Reynolds ya Betul Pantesan loh pilih Garrett Reynolds ya Hah Kalah Garrett Reynolds sama gue Lihat tuh Aduh, itu susah banget Ih Nice Hebat ya bisa 7 kombo sekaligusnya Kenapa sih? Bisa sih Tapi belum 7 kombo Loh Oke, poinnya dulu bro Yang kita harus lihat nih 39 Berarti tidak menggunakan poin yang terakhir Karena poin yang tadi sudah cukup tinggi Saya yakin sih cukup poinnya itu Utsh, bagus sekali Bro, ini mengasih kesempatan buat Garrett Reynolds loh Iya sih, tenang aja C'mon Garrett Reynolds, let's do this So Ini orang ya mennya Kenapa? Selalu gold medalist Dari tahun berapa? Dari tahun Ini kalau nggak salah dia mau 5 feet ya Jadi kurangin Mungkin sekitar tahun 2012, 2011 ya Si Garrett Reynolds ini? Betul Berarti dia mungkin 2015 juga masih menang kan? Masih, masih Masih dia juga di 2015 Iya Gue mesti ingat tuh Ntar kalau ada pertandingannya Masanya jagungin siapa ya Gue jagungin dia Tapi sekarang kayaknya kalah Dia kalah sama Chad Kerli Saya yakin itu Ini sih keren banget Udah 40 man Dan sebuah Apa namanya? Itu loh Bar spin Iya, bar spin Bar cross Iya Udah peluk-pelukan mereka Salam pupuk Wah, Garrett Reynolds Poinnya 85 juga bro Eh, 45 45 45 Tapi hasil totalnya sih masih 86 Nah, itu Cuma kan? Ah, terjatuh Enersen Enersen bercuma juga Sayang sekali Skornya 23 Nah, antara Ya, Smith dan Oh Selesai Harus puas dengan bronze medal Tuh, mereka tuh Kayaknya pada Kehujanan ya Masa-masa gitu Itu, keringat bro Habis berenang di pantai Keringatnya panas Kok berenang di pantai Ini saya perlu gak nyambung sendiri loh Sudah mulai keperluarannya nyambung Ini ngapain nih? Orang-orang lari Dia malah santai-santai Yap, karena run Sudah mau habis Dan dipikir sudah lah Oh, dia mencoba lagi trik Yang gimana dia jatuh Tapi tetap tidak dapat Tidak berhasil Hanya membuat dia malu Karena semua orang tahu Cuma dalangnya biru Hanya pengen nunjukin doang Ini sih karena jatuhnya dua kali Saya yakin skornya rendah Iya kan? Tapi tetap sih aman untuk third place Dan itu dia para juara kita Skornya 16 Tapi tidak berubah posisi dia Untuk menjadi bronze medalist kita Ya Tinggal di jumlah aja dari skornya Ya, itu dia Chad Curly Gold Garrett Reynolds Silver Dan Jeremiah Smith Bronze Yes Akhirnya jagoan saya Chad Curly berhasil Membawa pulang gold medal Dengan jumlah skor Yang tinggi banget Di antara yang lain 87 Garrett Reynolds Berhasil membawa pulang Silver medal Dengan skor yang jauh Di bawahnya 86 Sedikit itu ya Sedikit, satu doang Dan bronze medal Dibawa pulang oleh Jeremiah Smith Nah, itu dia Bagaimana Claude Apakah ini sudah menjadi Para juara yang pantas Menurut saya sih pantas ya Ini satu-satunya orang yang bisa mengalahkan si Apa Gareth Reynolds Only Chad Curly Karena setelah ini nih Chad Curly itu kembali menjadi Ya, silver medalist atau bronze medalist Goldnya sampai detik ini Balik lagi ke si Gareth Reynolds Oh Tapi kalau kita lihat ya Dari run pertama yang memang bagus banget Chad Curly itu yang menentukan Pace dari run semuanya ya Dia melakukan sebuah run Dimana padat banget Dengan kombo-kombo Back-to-back Kombo Dari trik ke trik Dan itulah yang membuat dia menang Pacenya itu Banyak yang bisa kejar Betul Timoro susah Dennis Anderson susah Jeremiah Smith Walaupun masih bisa bersaing Dengan poin tadi 42 Tapi tetap saja Beberapa trik Di akhirnya tadi Run terakhir dia gagal-gagal juga So that was a perfect Perfect score menurut saya sih Walaupun bukan 100 Tapi 87 Itu menurut saya perfect banget Saya bilang ini strategi yang G2 yang pas Yang dilakukan oleh Chad Curly Karena tingkat kesulitannya Boleh dikatakan sama Siapa kamu penjagoan Gareth Reynolds Tingkat kesulitannya sama Cuman dia benar Menempatkannya Antara Dari Kombonya itu Dari kombo ke kombo Benar Jadi mungkin lebih Juri menggalanya lebih sulit Saya setuju Saya juga setuju Itu dari saya Saya gak perlu setuju ya Alright guys That's all for today Hari ini kita sudah menyaksikan Aksi Power Riders Di Classic Match X Games BMX Street Final LA 2013 Seru banget kan Seru kan Seru 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 Masih seru Oke Saya yakin semuanya puas Dengan hari ini Tapi ingat Saya mau kasih tau dulu Untuk berhati-hati Kalau mau meniru Adegan-adegan ekstrim Yang ada di TV tadi Ini tidak bisa sembarangan Kalau masih anak-anak Yang tanpa pengelasan Orang yang profesional Hati-hati Terbahaya Karena mereka yang semua Yang di TV tadi Kamu saksikan adalah profesional Kalau mau berlatih Extreme Sport Mau itu BMX Skateboard Inline skate Atau apapun saja Sebaiknya berlatih Dengan teman Kalau misalnya kamu Komunitasnya dimana Saya gak punya temen yang main begini Begitu, tenang, tenang Follow dulu Twitter kita Di X Games Indonesia, karena disitu tuh Kalau nyari komunitas, bisa kenalan Kalau pengen info tentang Extreme Sports yang kamu suka, ada Dan kalau pengen makin deket sama kita Bisa, bisa banget Apalagi nih Kalau misalnya sekolah kamu punya X School yang keren Yang berhubungan sama Extreme Sports dan X Games Kirimin tuh foto ke Twitter kita Dan kalau misalnya cocok sama kita Kerennya, kita datang Kita tawuran men Bukan, kita bikin X Games disana Kita bikin X Games disana Oke makanya buruan foto sekarang Dan tag ke kita, setelah ini masih ada cuplikan Riders of the Day, sang gold medalist kita Siapalagi kalau bukan si menado, Chad Curly Tapi gak sekarang, karena sekarang saatnya Yosimo Kalupatni, pamit With my partner, Clody Hu Thank you bro, keep watching X Games And see you on the next X Games Bye Yo what's up guys, it's time to ride the rough of the day Chad Curly, merupakan Rider BMX Reed yang paling berprestasi beberapa tahun ini Hal ini dibuktikannya dengan memutus Terus dominasi Rider BMX Reed paling berprestasi Siapalagi kalau bukan Garrett Reynolds Di tahun 2013 ini Chad menjadi yang terbaik Dan membawa pulang gold medal Dengan kata lain hanya memberi Garrett di tempat kedua Dan Jeremiah Smith di tempat ketiga Prestasi Chad sebenarnya sudah terlihat dari tahun 2012 Dengan membawa pulang silver medal di cabang yang sama di tahun tersebut Chad sudah mulai menunjukkan kepiawayannya Dan akhirnya di tahun 2013 Chad membuktikan dirinya lah yang terbaik di cabang tersebut Dan ini dia Chad Curly guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!